Intro Ini sekelumit cerita sejarah sebelum pemberontakan PKI di Madiun meletus pada tahun 1948. Kisahnya tentang paham komunis yang merasuki tubuh tentara Republik. Patrick Matanasi dalam buku, Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan yang ditulisnya. Mengungkapkan pada tahun 1948, populasi tentara kiri paling banyak ada di Jawa Tengah. Salah satunya adalah Divisi Panembahan Senopati. Divisi ini berbasis di Solo dan dekat dengan Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik dan pusat politik. Di kota ini, menurut Patrick Matanasi berdiam toko PKI tua macam Alimin, sementara itu. Akibat perjanjian Renville Divisi Siliwangi harus hijrah ke Jawa Tengah. Divisi Siliwangi adalah pengikut pemerintah dan diklaim sebagai prototip tentara profesional. Pasca perundingan Renville yang merugikan Republik Indonesia, Divisi Panembahan Senopati dan Divisi Siliwangi sama-sama berada di Keduh Selatan. Keduanya ibarat dua harimau jantan dalam satu kandang. Masalah pun timbul, apalagi keduanya berbeda ideologi. Divisi Panembahan Senopati disinyalir komunis. Sementara Divisi Siliwangi cenderung nasionalis. Bukan hanya Divisi Panembahan Senopati saja yang disinyalir. Merah, batalion yang dipimpin oleh Mayor Sudikdo juga disinyalir demikian. Hal lazim ketika itu nama sebuah batalion diambil dari nama komandannya. Batalion ini merupakan bagian dari Divisi Panembahan Senopati. Tulis Patrick Matanasi dalam bukunya. Dalam biografi Soeharto, kata Patrick, batalion Sudikdo ini dianggap paling merah. Soeharto adalah perwira yang juga membawahi batalion ini. Batalion Sudikdo terus ada dan berganti nama. Batalion ini berkedudukan di Kleco, Solo. Salah satu perwira kesohor dan terbaik yang berasal dari batalion ini. Adalah Kusman alias Untung Syamsuri yang kemudian terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan peristiwa G30S tahun 1965. Menurut Patrick Matanasi, meskipun ada tentara yang berideologi komunis. Di zaman revolusi tidaklah mampu menjadikan semua tentara berideologi komunis seperti di China. Ada beraneka ragam ideologi selama revolusi. Memang ada pasukan atau laskar yang terkesan kiri seperti pesindo yang sosialis dan organisasi buruh. Kelompok-kelompok ini sangat sulit disatukan dalam sebuah pasukan besar, masing-masing militan dengan ideologi partainya. Namun tidak pernah punya kedisiplinan militer layaknya tentara. Sementara di lapangan, antara laskar dengan TNI juga kerap berseberangan. Tentu saja ini menjadi masalah yang dianggap merugikan perjuangan atau revolusi Indonesia. Terutama dalam masa-masa gencatan senjata dengan tentara Belanda. Orang-orang kiri banyak yang bergabung dalam laskar. Begitu juga di tentara. Anggota laskar biasanya dianggap sebagai pejuang. Mereka menjadi kaum marginal pasca revolusi Indonesia. Lantaran sebagian besar dari mereka tidak bisa berdinas di TNI. Karenanya tidak mungkin ada sebuah tentara merah di Indonesia. Banyak yang tidak sepaham dengan ideologi merah. Paham merah memang bisa dan pernah berkembang di kalangan. Tentara. Namun ideologi tidak pernah menjadi ideologi utama tentara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!